Intro Sebanyak 338 lansia pelurahan Rau Bunga menerima Kartu Lansia Jakarta Di ruang publik Tepadurama Anak Citra Permata Pelurahan Rau Bunga, Percamatan Jati Negara Kamis 27 Desember 2018 Penyaluran KLJ tersebut dipaparkannya sesuai dengan Pergut Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pergut Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Kartu Lansia Jakarta sendiri merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia Dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kartu ini diberikan kepada perorangan yang telah memenuhi kriteria dan kesyaratan yang telah ditetapkan Kartu Lansia Jakarta berbentuk kartu ATM yang diterbitkan oleh DKI Yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu Lurahan Rau Bunga Agustina mengatakan Hingga saat ini di wilayah pelurahan Rau Bunga sudah memasuki tahap ketiga Dalam rangka menyalurkan bantuan sosial Kartu Jakarta Lansia Tahun 2018 Sesuai dengan Perbuk 39 Tahun 2018 ya Atas pembaharuan Perbuk 198 Tahun 2017 Bahwa bantuan sosial dalam rangka pemenuhan dasar kebutuhan keluarga Lansia khususnya untuk Lansia Nah untuk di wilayah Rau Bunga Tahun 2018 ini kurang lebih sebanyak 338 Lansia Nah pada hari ini Alhamdulillah kita sudah tahap ketiga Ya tahap ketiga yaitu pemberian yang pertama Untuk bulan Oktober, November, Desember itu kurang lebih 88 Lansia 88 Lansia Nah ini saya tadi sudah sedikit berkomunikasi dengan para Lansia Bahwasannya mereka sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan ini Karena ya minimal untuk menambah tadi kebutuhan dasar Lansia tersebut Jumlah yang ditulikan kita untuk per bulan itu 600 ribu Nah hari ini kita distribusi untuk 3 bulan Jadi bulan Oktober, November, Desember Langsung ya Kita memang pendistribusiannya setiap 3 bulan sekali Setiap 3 bulan sekali Ya Alhamdulillah sangat bermanfaat Melalui Kartu ATM Kartu ATM Bank DKI Nah disini juga kita kerjasama ya bukan hanya dari Bank DKI Tapi juga dari pedugas sosial masyarakat ya PSM Di wilayah penuluran masing-masing Kalau untuk pengawasannya seperti tadi yang saya sampaikan Kita ada pendamping sosial masyarakat PSM Yang kita berikan memang ada verifikasinya ya Sesuai dengan kriteria dan harus tempat sasaran pastinya Nah selain bantuan sosial dalam bentuk ATM atau bantuan kunai Kita juga pastinya mendampingi dalam hal masalah kesehatan Ya seperti tadi yang saya harapkan, yang saya anjurkan Apabila Lansia tersebut mungkin butuh perawatan kesehatan Dan yang lainnya jangan sungkan-sungkan untuk datang ke puskesmas Atau berkomunikasi atau konsultasi dengan PSM Pendamping sosial masyarakat di wilayah Kalau untuk KPLDH di wilayah Kenoro Bunga Alhamdulillah kita setiap Jumat pagi Ya selain monitoring PSM 3M Plus Kita apa namanya Untuk KPLDH maupun Kelurahan Apabila yang mungkin perlu bantuan untuk kesehatan Dan juga kita berikan perawatan rumah Ya kita pastinya monitor Kalau kami sih harapannya Dalam rangka meningkatkan Apa namanya membaju kota yang bahagia Warganya Ya ini sangat bermanfaat Dan pastinya juga masyarakat Ya tadi dalam rangka meningkatkan sejahteraan masyarakatnya Ini sangat apa ya Setelahnya dibutuhkan Tapi harapannya juga harap hidup Juga pastinya kita berharap Apa ya meningkat Seperti itu Dari R. Petra Citra Permata Kecamatan Jatinegara Tim Timur Jakarta Goaheri melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di versi Dari R. Petra